Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa. Hari ini aku mau bikin olahan tahu untuk cemilan dan juga untuk pelahu. Simple banget. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu. Aku lebih seneng banget soalnya paket aku ini isinya minyak goreng 1 liter. Bisa aku dapetin hanya dengan 1000 rupiah aja loh. Biasanya kan belas ribu, ini cuma 1000 rupiah aja. Dan bayarnya pas lagi aku terima barangnya. Simple banget kan? Gak hanya minyak goreng, ada juga beras, sabun, dan lain-lain. Buat teman-teman yang pengen tahu caranya, itu gampang banget. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali melakukan pembelajaran di Shopee, teman-teman tinggal klik aja link di deskripsi video ini dan lakukan pemesanan pendek yang teman-teman inginkan. Nanti teman-teman hanya perlu bayar 1000 rupiah pada saat bayarnya itu diterima. Jadi bukan pakai metode trusher-trusher gitu, enggak. So, buat teman-teman yang berminat, jangan sampai ketinggalannya karena persediaan terbatas. Oke, aku buka paketnya ya. Ini dia isinya. Ini adalah minyak goreng roast blend. Aku suka sama minyak goreng ini soalnya udah fortifikasi atau ada tambahan gisinya. Selain itu kemasannya juga tertutup rapat dan diproses dengan higienis. Jadi enggak ragu dengan kualitasnya. Minyak goreng ini juga jernih dan super brand loh alias produk yang memang laris di Indonesia. Dan pastinya berkualitas. Sekarang, yuk langsung aja kita mulai bikin olahan tahunya untuk lauk dan untuk cemilan. Siapkan 2 bungkus tahu dan 2 batang daun bawang. Kemudian siapkan chopper atau blender dan haluskan semuanya. Tahunya ini aku pakai tahu putih ya teman-teman. Ini udah ada sedikit rasanya. Tapi nanti kalau ditambahin garam juga enggak apa-apa kok. Nih, ya halusin dulu. Sampai benar-benar merata semuanya. Nah, untuk bumbunya aku pakai tumisan bawang merah-bawang putih, telur, telurnya itu 4 butir, terus kaldu bubuk dan juga garam. Semuanya ini dihalusin sampai benar-benar merata ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah bisa diproses nih. Taruh di wadah yang besar, tambahkan tepung tapioca. Aduk-aduk. Kalau tadi choppernya itu gede banget, langsung masukin di chopper juga bisa sih teman-teman. Terus, langkah berikutnya, panaskan minyaknya tadi. Kemudian kita goreng adonan ini. Kalau teman-teman suka yang dalamnya kopong, sesaat sebelum digoreng, tambahkan baking soda ya. Aduk-aduk supaya matang berata. Beberapa saat kemudian, setelah tahunya ini matang berata, kita bisa angkat dan bisa langsung kita nikmatin. Nah, ini hasilnya kalau dikasih baking powder sedikit teman-teman. Jadi berongga-rongga di dalamnya. Gini. Makin banyak baking powdernya, akan makin mengembang dan makin banyak rongganya. Kita bisa makan langsung atau kita kasih bumbu pedas. Kali ini saya mau masak balado, tapi mau dikasih gula pasir biar lebih manis. Ini bumbu balado ya, yang biasa saya stok. Saya kasih daun jeruk. Terus ditumis-tumis-tumis supaya dia bekuannya cair. Ditambahin air sedikit. Abis itu dikasih gula. Boleh dikasih kaldu bubuk, boleh dikasih garam, tergantung selera ya. Baru kemudian tahunya tadi dimasukin. Masak sampai nanti dia mengental dan nanti bumbunya merasa masuk ke dalam tahu. Hasilnya mirip-mirip dengan telur, tapi sebetulnya ini tahu ya teman-teman. Nah, ini udah jadi, tinggal dimatikan. Biar makin sedap dikasih perasaan jeruk tipis. Ini dia, udah jadi dan siap disajikan. Ini baksonya baksu tahu, tapi bisa dimasak seperti baksu sapi atau baksu ayam. Kalau untuk camilan, masukkan ke dalam plastik sekitiga. Goreng di minyak yang benar-benar panas ya teman-teman. Ini kita goreng sampai matang-meratang. Nanti kalau udah kecoklatan, kita angkat ya, kayak gini. Ini kita angkat, kemudian kita tiriskan. Oke, ini udah jadi, tinggal dinikmatin. Ini akan tahan renyah selama beberapa jam. Tapi kalau mau tambah lama, renyahnya kita panggang ya. Di oven, di suhu 150 derajat, kurang lebih 20 menit. Jadinya kayak gini. Benar-benar renyah teman-teman. Tuh, kalau digigit benihnya gitu, jadi renyah banget teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi olahan tahu menggunakan minyak goreng brush band. Terima kasih udah nonton, semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Daaah!